Rumah sakit ini berada di jalan Dr. Sutomo Blitar. Rumah sakit yang sudah dibangun sejak jaman Belanda itu memiliki segudang cerita misteri. Warga Blitar sudah tidak asing dengan misteri yang ada di rumah sakit Mardi Waluyo. Rumah sakit ini konon banyak menyimpan kisah menyeramkan. Diceritakan masyarakat sekitar saat masih beroperasi, di beberapa area rumah sakit sering muncul penampakan yang pastinya cukup mengganggu pengunjung. Penampakan ini biasanya muncul pada malam hari. Melihat kondisi rumah sakit yang bangunannya terlihat rapuh, kumuh, serta lekat dengan kesan angker, pada tahun 2010 pemerintah memutuskan memindahkan rumah sakit Mardi Waluyo ke lahan lain. Perpindahannya ke lahan baru membuat bangunan lama ini dibiarkan begitu saja, sehingga kesan angkernya tetap terasa. Hingga saat ini, rumah sakit yang bekas bangunan tua tersebut sudah ditinggalkan sejak 10 tahun lalu. Rumah sakit ini ditumbuhi semak belukar dan rumput liar. Temboknya sudah sangat kusam, serta pagarnya sudah berkarat. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara langkah kaki saat melewati bangunan rumah sakit tua ini. Salah satu cerita yang terkenal adalah seorang ibu yang melahirkan dibantu petugas gaib di rumah sakit tersebut. Cerita ini berawal dari seorang pria yang mengajak istrinya yang tengah hamil jalan-jalan di malam hari. Kemudian tak disangka sekitar pukul 10 malam, sang ibu hamil tersebut merasakan kontraksi seperti akan melahirkan. Sang suami pun membawa istrinya ke rumah sakit terdekat, yakni rumah sakit angker tersebut. Mulanya mereka tidak merasakan hal yang berbeda dari penampakan rumah sakit itu. Semua hal tampak seperti rumah sakit normal. Hanya memang para petugas medis yang mereka temui tidak bersuara dan tanpa ekspresi. Ia dan istrinya disambut oleh suster. Persalinan pun berjalan dengan bantuan dokter dan empat orang suster. Proses persalinan pun sukses dan suaminya berniat pulang untuk mengambil barang-barang. Akan tetapi suasana mulai berubah ketika sang suami kembali ke rumah sakit itu. Saat itu sekitar pukul 4 pagi. Penampakan rumah sakit itu sudah berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Tak ada satupun kendaraan. Rumah sakit tersebut kosong melompong. Bangunan yang awalnya bersih berubah menjadi bangunan tua yang terbengkalai. Sang suami pun terkejut ketika menemukan istri dan bayi yang telah dilahirkannya menangis di kamar jenazah. Mereka segera keluar menyelamatkan diri.